Jadi kalau anak yang kena cancer itu biasanya satu keluarga udah ikut sakit semua, iya kan? Cuman pasti seorang ibu, seorang ya maksudnya yang sering mengasuh tuh pasti kan liat Kok ada yang beda ya, feeling itu kan pasti jalan ya, iya kan? Benjolan di sebelah sini, benjolan di sebelah sini Sebelah kanan, kayaknya kode operasi kasihan kan, aku pending 2 bulan Terus dokter bedaya bilang, kalau saya korek nih kemungkinan kena mata, sarap mata Jadi matanya mulaik terus, gak merem-merem Halo teman-teman semuanya, seneng banget ketemu sama kamu semua hari ini Ini hari yang spesial banget ianya, karena sebetulnya pada tanggal 15 Februari lalu Dunia itu memperingati hari kanker anak internasional 15 Februari, satu hari Satu hari setelah milu Ya satu hari setelah hari kasih sayang, Valentine Oh, gue ngerti apa milu ya? Iya bener, pemilu juga Emang bener kan? Karena waktu tanggal 15 Februari tuh lagi pada asik nonton di depan TV, quick count Iya bener Jadi agak miss orang-orang Iya bener Bo ternyata ada hari lain lho Iya bener Kan bagus, itu berarti lo tuh awareness lo di kepala lo adalah awareness yang terjadi di dunia politik Indonesia Sementara kalau gue, awareness gue adalah Valentine, gue sendirian, jomblo gitu kan Bo karena satu-satunya channel yang lagi rame semua nonton ke situ Jadi ngerti, oh ya sudah lah Iya itu dia Tapi kali ini fokusnya di tanggal 15 Februari teman-teman Hari kanker anak internasional Dan juga hari ini kita kedatangan dua tamu yang spesial banget DNA didatangi oleh yang pertama adalah Dr. Ludi Beliau adalah spesialis hematologi-onkologi anak Dan juga hadir bersama kami hari ini Mama Deo seorang ibu dari Survivor Kanker Otock Hai DNA Hai Terima kasih ya dok udah hadir, terima kasih banyak Mama Deo udah hadir Jadinya gue kenalin dulu Iya Mama Deo ini adalah seseorang yang gue kenal udah lama Jadi dulu ada pada masanya Deo ya anaknya Kak Christine ini melakukan mendapatkan treatment di NUH Oke di Singapura Gitu Di periode yang sama pada saat itu Aisyah juga masih melakukan kemoterapi di NUH Nah Dr. Ludi Kita ini kalau ngomong Dr. Ludi, Dr. Ludi ini go long way back Jadi di tahun 2018 Aisyah itu pertama kali ditemukan diagnosisannya bahwa dia itu menderita lekimia oleh Profesor Pustika Amalia Nah pada saat pertama kali ditemukan itu Aisyah waktu itu kita langsung putuskan kan untuk berangkat ke Singapura Sebelum mereka ke Singapura itu Aisyah itu menjalani apa nanti mungkin bisa dijelasin ya dok ya Karena ada sebuah kondisi dalam tubuhnya tromposiknya tuh enah banget Jadi gak bisa, gak boleh terbang tidak ada yang juta untuk terbang sehingga harus transfusi apa ini segala macem Dan pada saat semasa itulah kita itu dibantu sekali oleh kehadiran Dr. Ludi Jadi pas aku udah berada di Singapura Dr. Ludi ini masih dengan Prof Lia juga masih suka whatsappan segala macem Nah tapi Dr. Ludi ini intens banget sampai kita sempat ketemuan lagi di Singapura Waktu itu Dr. Ludi lagi ada kegiatan disana ya seminar disana dan aku sempat nyamperin juga Dan sampai sekarang of course jadi gak pernah lupa dan kita juga pernah ketemu di sebuah acara ya Cancer juga Ya acara Cancer juga So hari ini mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi buat semua Yes penting banget Kenapa penting? Karena saya ini orangnya sangat awang Tidak hanya bicara soal kanker pada anak Kanker secara general aja tuh kayak aduh gak ngerti Apa ada stage stage Aduh gak ngerti, gak ngerti, gak ngerti Cuman paling terkejut memang pada saat saya pertama kali denger dari Denada gitu Kalo anaknya terkena kanker tuh kayak Wah anak kecil bisa kena kanker sih? Kanker bukan identik penyakit orang dewasa ya Bahkan yang udah lanjut gitu loh usianya gitu kan Tapi itu emang apakah persentasenya anak-anak yang menderita kanker setiap tahunnya itu bertambah Atau bagaimana emang besar dan apa jenis kanker yang paling banyak menimpa anak-anak? Oke, mungkin satu-satu dulu ya Iya banyak banget ya langsung ya Dibrodot Duh-duh-duh Bener Terus ujian Berasa ujian Jadi kanker, memang kanker itu kan bisa muncul di kapan aja usianya Bahkan baru lahir aja ada yang Oh iya? Iya Ada yang udah terdiagnosis cancer Bahkan itu baru masih bayi merah gitu Sudah ada cancer Jadi pas cek darah ternyata leikosiknya tinggi banget Dia jadiin leukemia kongenital Memang rare banget gitu Sangat jarang Tapi itu ada gitu Ada juga yang kanker mata yang usianya baru dua minggu Udah muncul kanker matanya dan harus segala macem Untuk menjalani kemoterapi dan operasi segala juga ada Jadi memang secara garis besar tuh cancer anak itu Kalau 100% pasien cancer itu anak tuh cuma 5% That's why kita tuh taunya kan cancer orang dewasa gitu kan Tapi kok anak-anak bisa emang ada Tapi kan 5% Iya Jadi memang kecil Tapi kan kecil itu kalau satu anak tetap 100% Jadi itu yang membedakan anak yang kena cancer sama orang dewasa yang kena cancer Jadi kalau anak yang kena cancer itu biasanya satu keluarga udah ikut sakit semua Iya kan? Betul Berasa yang itu Nah terus seberapa banyak Kalau berdasarkan data ya Kita kan data tuh dari WHO Dari Globoken terakhir WHO itu bilang memang salah satu penyebab kematian tertinggi di dunia itu adalah kanker di anak Walaupun ada penyakit-penyakit infeksi lainnya Jumlahnya berapa di Globoken tahun 2020 sih memang itu kan data yang emang udah dunia juga Asia terutama dan Indonesia itu untuk kanker anak aja yang terdeteksi dan teregistri Jadi maksudnya memang ada datanya karena banyak yang belum terdata kan Indonesia kan banyak masih yang dipelosok-pelosok gitu Kita gak tau dia kena cancer atau enggak Itu yang terdata aja ada lebih dari 11 ribu anak Dan lebih dari 30 persennya itu adalah leukemia Oh emang terbanyak presentasinya adalah leukemia Jadi mau di secara global secara sedunia maupun di Indonesia sama sih presentasinya Paling besar adalah cancer Cancer itu yang menyerang anak-anak adalah leukemia atau kanker darah Yang kedua? Yang kedua itu agak beda-beda Nah itu kan tergantung dari datanya sendiri ya Datanya di Indonesia itu paling banyak masih setelah itu kanker mata, retinoblastoma Tapi kalau di luar mungkin ada brain tumor gitu-gitu ya Cuman kan datanya masih scattered banget nih Di Indonesia itu masih agak Belum bagus lah datanya Gak seperti yang di negara maju lainnya Jadi memang data-data itu kadang di lokal di rumah sakit saya sendiri Atau di rumah sakit orang itu ada yang kanker Kelenjar getah beningnya lebih tinggi Kanker tulangnya lebih tinggi Tergantung mereka rujukannya kemana Nah ini juga tadi kan dokter sempat sebutkan ya Bahwa terkadang di pelosok-pelosok itu belum terregistri dengan baik Sehingga kita kalau soal angka nih di Indonesia masih ya begitulah antara yakin gak yakin Tapi menurut aku juga mungkin gak sih dok Ada juga mungkin mereka-mereka pasien atau orang tua yang gak tahu bahwa ternyata anaknya tuh kena kanker sebenarnya Oke oke kayak gini-gini Sebelum kita tahu gak tahu Gejala kanker itu apa sih Kayak waktu Kayak flashback ya Iya Karena memang Sesederhana itu Oke seberapa sederhana ini gambarnya Karena kayak Kalau yang kemarin sahabat saya Sahabat kita tuh Hilbram Dunar kan Udah orang dewasa Kena kanker usus besar Itu Aduh bener-bener gak ada gejala yang signifikan yang mengharuskan dia sampe dirawat di rumah sakit gitu kan ya Nah kalau anak-anak kan lebih Lebih kebayang lagi Kalau Aisyah dulu Gejala awalnya itu cuma demam Umum dong anak kecil demam Sangat umum Demam Demam tinggi Dan itu demamnya yang gak turun-turun Ya turun kalau dikasih obat Tapi abis itu dia naik lagi demamnya Abis jalan-jalan lagi ya Abis jalan-jalan lagi pulang dari jalan-jalan Jadi kayak gitu Capek Perbedaan cuaca Terus mungkin juga perbedaan makanan Mungkin juga penerbangan jauh Karena waktu itu dia dari Eropa kan Jadi itu Cuma memang Yang kelihatan berbeda pada saat dia baru datang dari liburan itu Adalah dia kelihatan lebih kurus Oke Dan dia kelihatan pucat Itu Nah setelah dicek barulah ketahuan Memang ada ketidak normalan di Itu darahnya dia Trombositnya Aisnya tuh rendah banget Sehingga badan dia itu sampai lebam-lebam Gitu Trombosit rendah itu otomatis Ada yang beberapa Lebam atau bintik-bintik merah Ya Atau mungkin ada perdarahan Kayak demam berdarah Bukannya kayak gitu juga Iya makanya Nah itu mangkanya Jadi kalau pasien itu memang datangnya ke gejala umumnya itu ya Ada demam pucat Lemes Jadi tadinya aktif lari-lari segala macem jadi kurang aktif Makannya juga jadi kurang Napsunya itu kan gejala anak biasa sih sebenarnya Cuma pasti seorang ibu seorang ya maksudnya yang sering mengasuh tuh pasti kan melihat Kok ada yang beda ya Feeling itu kan pasti jalan ya Iya kan Buat kita sendiri Kita tuh sebenarnya jadi lebih percaya juga sama orang tua Kalau memang Apalagi ibu ya Kalau misalnya ibu bilang Dok ini tolong deh di cek Kayaknya anak saya ada sesuatu Itu kita akan cari sampai benar-benar enggak Iya Itu sih Lebih baik gitu Karena Kalau ngomongin kanker anak itu kan gak bisa di screening Saat ini belum bisa screening Jadi maksudnya kalau Kalau kayak cervix Kayak cancer cervix Itu kan bisa di Pap smear gitu kan Atau Apa namanya Payudara gitu kan Itu juga tau kita kalau keturunan Terus kanker paru juga karena Merokok segala macam Kalau anak-anak kan Mereka salah apa gitu kan Kadang-kadang Jadi orang tua yang suka nyalahin Aku kesalah kasih makan apa ya Gitu kan Itu memang udah Pasti gitu sih Aku salah kasih makan apa dok Nah Kita gak cari Masalahnya apa Karena penyebab cancer anak itu Belum banyak diketahui Jadi penyebabnya itu Kita belum tau apa Kalau mau dibilang Ya mungkin takdir Ada bagiannya ya gitu kan Cuman kan Mungkin ada beberapa orang yang gak percaya takdir Kalau itu dibilang ya ada Perubahan genetik dari tubuhnya Nah yang memicu perubahan genetik itu Yang kita belum tau Ada yang habis sakit Ada yang mungkin salah makan Ada yang macem-macem Bisa sesimpel itu dok awalnya Ya kita gak tau Perubahan genetik itu kan Itu dia Kapanpun Ada yang bilang karena Kena radiasi terlalu sering Ada yang Macem-macem Kena limba Atau apalah Efek-efek kimia Apa segala macem Kita yang Kita bisa bilang itu Ada Tapi gak semuanya kan Pasti terjadi-jadi cancer Iya Ya kan Banyak anak-anak yang jajan sembarangan Tapi gak cancer Ya kan Banyak yang terkena radiasi Terpapar radiasi Tapi terus-terusan Nah itu Itu yang kita sebut Kayak Mungkin ada fenomena Yang kita sebut Sebagai second hit fenomena Jadi setiap Orang itu individu Kita kayak Udah punya bakat cancer Tapi kapan dia switch on Itu yang kita gak tau That's why kita gak mencari itu Iya Kedepannya mungkin bisa Untuk screening Kedepannya Tapi itu juga Di luar masih Penelitian Masih studi-studi Masih banyak lah gitu Tapi mungkin kita akan Tetap Tetap cari screening Karena kan dengan screening Kita deteksi dini Pengobatannya sedini mungkin Outcome-nya bagus Nah karena sekarang ini Kita belum sampai tahap Screening Kita sampai tahap Deteksi dini Jadi gimana kita bisa Mendeteksi dini Sebelum Kanker itu kemana-mana Jadi kadang-kadang Yang salah itu Di kita Di negara berkembang Terutama LMIC Itu Delay dari Beberapa poin Pertama delay dari Parents-nya Iya Dia bilang Ya mungkin Ini anget-anget biasa Demam-demam biasa Ntar tiga hari sembuh Tapi ya udahlah Dibawa aja Bolak-balik ke puskesmas Atau ke dokter anak Nah dokter Atau dokter umum Nah dokternya juga Nggak aware juga Nah udah Kalau orang tua Udah bawa ke dokter Tapi dokternya Nggak aware juga Kan masih Karena kan cancer anak Itu kecil banget kan Rare banget gitu Tapi kalau main Ke rumah sakit saya sih Di RS Jam kan Pasti udah banyak banget Iya Tapi kalau di luar sana Anak sekolah Berapa orang sih Kena cancer Satu paling gitu kan Itu juga nggak semua sekolah Punya seperti itu gitu Nah itu yang gejala-gejala Itu yang tadi yang Pucet Mungkin ada lebam-lebam Ada benjolan Nah itu yang harus diperiksa Sebenarnya Karena Munculnya bisa kapan aja Munculnya Kita nggak bisa duga Tapi kita deteksi Kalau ada kejadian Kok ada yang aneh ya Kok ada yang lebam-lebam ya Cek lab Kok demam ya Tiga hari nggak sembuh-sembuh Cek lab Nah cek lab tuh ngecek apa Kan kadang-kadang Kelab kan mesti ada Banyak tuh Yang diisi Minimal kalau yang Karena paling banyak adalah Kanker darah Ya kita cek labnya Lek darah Hematologi gitu ya Kita cek kayak Waktu Aisyah sakit kan Kita Berapa hari ya demam ya Waktu itu ya Dua hari Lima hari Iya kan Hari ketiga tuh Memang kadang-kadang Kita cek pointnya adalah Kalau nih anak Demam Tapi masih ya Demam Tapi nggak Dikasih obat Turun naik lagi gitu ya Terus kita cek darah Di hari ketiga Kadang-kadang kan itu Bisa infeksi Bisa demam dengi Apa segala macam gitu kan Tapi bisa juga Yang lain gitu Nah itu yang kita Nggak bisa prediksi Kalau ternyata Lekositnya tinggi Atau thrombositnya rendah Atau tiba-tiba HBnya ikut turun juga Gitu ya Kita mungkin Harus cek nih Kenapa gitu Iya Dok Pertanyaan sederhana Apakah Setiap orang tua Yang punya potensi Atau sejarah kanker Otomatis Anaknya akan kena kanker Kayak genetik ya Kalau genetik Keturunan itu Let's say ada Tapi 5% Juga 5% Iya Nggak besar Jadi nggak Nggak bisa Nyalahin diri sendiri Ini kan keturunannya saya Jadi nggak gitu Nggak Karena pasien-pasien saya Kebanyakan ada keturunan cancer Nggak ada Mbak Dena ada nggak Mbak Dena ada nggak Nggak ada kan Jadi Mau dicari Nggak ada juga gitu Iya Nah Mbak Dena sendiri dulu gimana Deo dulu Gejala awalnya Di benjolan sebelah sini Benjolan di sebelah sini Sebelah kanan Benjolan Pertama Emang yang dokter bilang ya Kadang-kadang orang tua Aduh benjolan biasa Cuman Makin hari Membesar Dari yang kecil Tiba-tiba membesar Sampai ketarik Nah kita udah Sampai ketarik Iya Matanya Membesarnya Sebulan udah lumayan gede juga sih Gitu kan Akhirnya kita bawa Kedar mais Oh langsung Kedar mais Kedar mais Karena pinggiran benjolan Berarti sudah Sudah ada Iya Kita Bawa kedar mais Ke dokter bedah Dia bilang Oh ini Cuman Lemak Santai aja Kita tenang dong Kita udah bikin jadwal nih Nah itu kesalahan Aku juga sih Namanya orang tua Kayaknya kau udah operasi Kasian kan Aku pending Dua bulan Makin besar lagi Akhirnya kita balik lagi Udah Balik lagi Ke dokter Aku dokter juga Ke dokter Kanker Yang di Hermais Dokter bilang Ini kanker bu Sudah biopsi Akhirnya dia Menunjukin ke dokter Yang bedah Gak usah Gak usah biopsi Langsung aja Dibedah Akhirnya Dua hari Ini umur berapa? Aku tuh Tiga setengah tahun Oh my god Makanya aku gak tega kan Makanya aku pending Itu kesalahan aku sih Bener Akhirnya Pas dibedah Kurang lebih Hampir tujuh jam Aku gak keluar-keluar Kosong benda doang Akhirnya sustennya dateng Bu Dokter mengomong Wah udah paning nih Akhirnya Dokter bilang Maaf ya bu Tidak sesuai dengan Prediksi kami Ternyata tuh kanker Langsung Aku kan Dan dokter bilang kan Kita gak ada keturunan kan Akhirnya dokter bilang Tapi saya udah ambil 90% Kankernya udah nempel Di otot mata Jadi kalau Jadi pada saat itu pun Udah nempel di otot mata Jadi kalau dia correct Dokter takut Takut putus kan Iya Jadi Ibu kemo aja Iya kan Aku gak pasti gak percaya dong dok Masa sih Bawa lagi ke dokter lain Akhirnya terakhir Bawa ke dokter mayapada Ketemu dokter Vita Kan udah dapet hasil Dari biopsinya ya kan dok Tapi itu gak jelas Itu kanker apa Jenis apa Kita gak tau Akhirnya dokter Vita bilang Boleh gak Kalau ada uang Sedana Bawa aja Slidenya ke Jenis Singapur Akhirnya Kita diskusi Kita bawa Ternyata Tiga hari keluar Jenis Dibilang kanker Abdomyosarkoma Kanker otot dok Terus Dibilang Kasih tau tuh Protokolnya apa dok Jadi Mau di Jakarta Atau disini Kalau di Singapur Kita Berjuang Karena dokter Dia bilang Di Singapur 70% Bisa sembuh Akhirnya Kita Tentuin Yaudah Lalu disitu Langsung Ke Dipus tuh dok Lima hari Muntah Lima hari Dipus Apa maksudnya Kemu Kemu besar gitu kan Lima hari berturut-turut Iya Pokoknya Mungkin dokter Lebih tau kali Jadi Di Kemu-nya Udah Infus trip Empat jam Begitu Oke Kayak gimana Di Infus Di Infus Tapi terus-terusan Jadi gak dicopot-copot Sampai lima hari Ya kan Udah nangis gitu kan Sudah di itu Selesai Ternyata Masih nunggu Masih ada dikit Radiasi Radiasi Selama 30 hari Dari Senin Sampai Jumat Tengah Anastesi Jadi kalau misalnya Ada kemo Langsung bawa ke Radiasi Nah itu Perjuangan banget kan Selesai Radiasi tuh Kayak Mabuk Mau marah Dia Si deunya Yang kita jalanin lah Setelah Radiasi Sebulan Dokternya Dokter Miriam Yang di Singapura Bilang Ini harus dioperasi Dikorek Semuanya Pasti Korek Rasih lagi Aku kasihan kan Dok ya Maksudnya Dua kali kan Akhirnya mau gak mau Dok Terus dokter Beda bilang Kalau saya korek Kemungkinan kena Mata Sarap mata Jadi matanya Melek terus Gak Merem Sampai aku bilang Ada Wantara Percaya gak Percaya Tapi aku Mesti jalanin Kan dok ya Gitu kan Tapi ya Kita suka Aku waktu itu Ditemani sama suami Waktu Radiasi Lama operasi Ya kita remuk lah Kita doa lah ya Kita doa Gimana Caranya kita Jalanin Udah bikin jadwal Itu malamah juga Dok Hampir 10 jam Tapi aku lagi perpanjang Iya Aku lagi perpanjang visa tuh Iya Kalau di IC Iya Jadi suami yang temenin Aku di WA Tolong dong fotoin Ini kan Ini kok gak dijawab Gitu kan Waduh Kayak gini gak bener nih Pas udah selesai Dateng gitu Aku lihat Dari sini Sampai sini Dia di operasinya Udah kayak Apa ya Kapal-kapal Frankenstein gitu loh Iya Pas aku lihat Langsung lemes Aku nangis Aduh Kok ampe Begitunya Ternyata disini Masih ada dikit Dok Jadi dari sini Diambil Dikit-dikit Gitu kan Pas udah Kita nangis Ya tapi sih Aku bersyukur juga Sih dok ya Maksudnya Bisa bersih Gitu kan Pas dokternya dateng Bu Ya aku gak bisa Bahasa Inggris lah ya Jadi ngomongnya Sama suami lah Intinya Udah diambil semua Dan gak kena Sarap mulut Aku syukur Aku langsung gini Dok makasih ya Dok ya Dan dengan baiknya Dokternya diskon Dikasih diskon Dia Dikasih diskon Aku bilang Aduh dok Makasih banget kan Dok ya dokter Dikasih Selesai operasi Aku boleh pulang Dok Pemulihan Jadi gak perlu Kemus selama dua minggu Aku pulang ke Jakarta Pulang lah ke Jakarta Iya Ketemu anak Kalau ada Anak masih ada dua Ketemu Pas mau Pergi lagi Lockdown kan Untung aku datengnya Pandemi Sore Malemnya kan lockdown Iya Kalau gak Udah gak bisa disitu Say goodbye Oh jadi sempet dari Jakarta Balik dulu ke Singapura Makanya kan selama pandemi Kita barengan disono Jadi Ketemu lockdown Iya Bener-bener Pas banget Sore mendarat Malem lockdown Itu kalau enggak Malem itu udah Gak bisa Tapi aku di karantina juga sih Di rumah sakit Dokter Miam bilang Kenapa lo dateng Nah kata lo cintai dateng Jangan seminggu dulu Di karantina Di rumah sakit Iya kan Tapi aku tuh Bener-bener Apa ya Lahir Kalau gak nyampe Aku gak tau tuh Kelanjutannya gimana Kelanjutannya bagaimana Enggak aku kali Iya Tapi dok itu ya Emang bener ya Seperti yang tadi dokter bilang ya Bahwa Biar gimana pun Mata pertama Yang akan melihat Yang akan mengenali Jalan Yang akan menotis Bahwa something is wrong Itu Adalah ibunya ya Walaupun mungkin Sang ibu ini Tidak punya Background medis Gak punya pendidikan medis Tapi mungkin kita Hanya bisa tau dari Kayaknya Iya feeling Kayaknya itu sama Seperti apa yang aku lihat Dari Aisyah dulu gitu Kayak Mama Dewa kan ngeliatnya Ada benjolan kecil Dan dia Tau ini Gue mesti bawa ke darmais Gitu Karena This is something serious Gitu Pada saat aku juga Aisyah mulai pertama kali Mulai dia Demam 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 Dalam hatiku tuh Aku juga udah merasa Ini bukan demam biasa deh Kayaknya Ini kayak Something is not right Tapi sebetulnya dok Apa sih yang harus diperhatikan Gejala-gejala Yang paling tidak Terpikirkan lah Demam Tapi ternyata itu bisa menjadi Gejala awal dari leukemia Apalagi dok Pucat Lemas Pucat Lemas Terus yang tadi Lebam-lebam ya Atau ada busi berdarah Mimisan Gitu kan Lebam Itu kan gejala-gejala yang umum Banget yang mengkibar Keaktifan Berulang Jadi pokoknya Kalau kita Makanya jangan takut ke dokter sih Menurut aku Intinya Kuncinya tuh itu Jangan takut ke dokter Jangan takut Diambil darahnya Karena kan kita Belum-belum udah Yang takut tuh biaya aja dong Ke dokternya mah Gak masalah Jarumnya juga gak masalah Bonnya Yang masalah Kemana sih Iya Salah berobat kayaknya Aduh Itu tuh Makanya Tapi Sorry ya bercandaan Abis denger kita Aduh Ngebayangin Dewa Tiga setengah tahun Jalan ini tuh Kebayang Aisyah Ya ampun Ini hati Hati tuh rasanya Udah bener-bener diuluh hati Tau gak sih Dari tadi Tapi memang Betul Seperti yang dokter bilang Pemahaman Takut ke dokter Apalagi Buat kita orang awam Dulu aja waktu Aku denger kayak Oh Aisyah harus menjalani Kemoterapi Bisa enggak Gak gitu Bisa apa Bisa gak usah gak Iya Tapi Karena kan buat orang awam Kalau kita udah mendengar Kata kemoterapi It's very scary Itu menekutkan sekali Radiasi Kemoterapi Operasi Gitu Jadi sebenarnya Apa aja sih dok Pilihan atau Treatment-treatment Yang biasanya In general lah Di harus dijalani oleh Anak-anak yang Dapatkan diagnosa kanker Sekalian gak setau itu Yang apa Stage-stage Apa itu Yang stadium Stadium Jadi tuh tadi Yang apa namanya Abis ketauan Gak ada gejala-gejala Kan kita masuk Nanti diagnostiknya apa Diagnostiknya karena Dari gejala untuk sampai diagnosis Tuh gak juga cepat sih Iya Ya kan Apalagi Apa namanya Kalau antrian pasien itu Crowded sekali Iya Ya kan Ketemu dokter hematohonku Tuh cuma sedikit loh Di Indonesia juga Gak banyak gitu Kalau di Singapura Emang ada beberapa Tapi kan memang negaranya kecil ya Iya Kalau di Indonesia kan Negara kita kan luas banget Dokternya itu cuma ada 60 Kan kita Oh gitu Seluruh Indonesia Baru Cuma ada 60 Cuma ada 60 Yang sudah masuk spesialis Hematologi Iya Konsultan Hematologi-onkologi itu Baru ada 60 Saya tuh termasuk yang juniornya Ada yang udah senior Sampai udah Kan ada yang pensiun Apa segala macam Nah kita Terdata terakhir Sekitar 65 Kalau sakit sekali ya Ya setahun paling Muncul ada 2 3 Dokter baru Tapi sekarang sih Karena Mungkin Awarenessnya udah banyak Kebutuhan rumah sakit Juga udah banyak Jadi dokter-dokternya Udah banyak mulai belajar juga Untuk jadi spesialis Hematologi Dan biar bisa Mengobati itu Di daerah-daerah Pelosok-pelosok Nggak biar semuanya Itu ke Jakarta Kan bebannya terlalu berat Di Jakarta Gitu Nah Treatmentnya apa sih Sebenarnya Alhamdulillah Waktu itu Mama Deo Berarti si Deo Masih bisa dioperasi Karena kalau kita Ngomongin Kanker darah Ya treatment utamanya Adalah kemoterapi Nggak ada yang bisa dioperasi Iya Iya Atau kalau misalnya Dia relapse Mungkin sampai transplantasi Sum-sum tulang Ya kan Atau yang sekarang Ada yang namanya Kartisel juga Karena itu udah ada lah Kalau di Negara-negara Kita juga ada beberapa Udah Kartisel ya Kartisel itu apa? Jadi kartiseli Tapi coba jelasin dari dokter Ini juga sesuatu yang baru ya Nanti untuk Jelasin partisel Kenapa Kemoterapi Kenapa Lagi Tapi benar loh Ini tuh ibu-ibu Para ibu perlu tahu Para orang tua perlu tahu Jadi supaya apa Tiap kali misalnya dokternya Bilangi amit-amit ya Oke harus menjalani kemoterapi Jalani kemoterapi juga Mau melakukan Promotan alternatif juga Tapi maksudnya Jangan alternatifnya dijalanin Kemoterapinya yang dari dokternya Justru gak dijalanin Itu loh dok Ada beberapa Ya ini ada juga sih Anaknya Ya yang saya kenal juga Maksudnya Baru terdiagnosis lekemi Lekeminya pun mungkin Kayak Aisyah ya Yang masih bisa Kan ada lekemi yang Emang susah banget Diobatin kan ada Ini kan masih yang Bisa diobatin Dan secara data Studi apa segala macem Tuh kesembuhannya Tinggi Gitu dengan kemoterapi ALL Gisel gitu ya Gisel Nah Sayangnya Mau coba Mungkin kalau di Indonesia Itu kan keluarganya Majemuk banget ya Jadi kan pasti Masih dengerin Kakeknya Omnya Tantenya Pak D-nya Semua lah gitu kan ya Gak cuman Keputusan itu gak cuman Di orang tuanya Kalau keluarga besar ini Belum setuju Berantem lah Masalah lagi Sebenernya sih Aku tipe dokter yang Kalaupun memang misalnya Belum Serak buat kemo Karena kan Buat aku Untuk menjalani pengobatan ini Saya bisa kasih alternatif pengobatan Tapi yang menjalani kan tetap orang tua Siap gak siap Ya harus siap Karena jangan sampai Mulai kemoterapi Terus tiba-tiba berhenti Karena masalah Finansial Karena masalah mungkin keluarganya Jadi gak ada yang Anak-anak yang lain Jadi gak keurus Gitu kan ya Tapi intinya adalah Apapun masalahnya Tolong jangan lupa Kontrol deh Misalnya belum siap Dok kita belum siap Untuk kemoterapi Oke tapi Risikonya ABCDE Semua dijelasin Kalau gak langsung kemoterapi Ini bisa begini Begini-begini Tapi tolong kontrol Jangan hilang Karena kalau Kalau hilang tuh Kita udah Aduh nanti balik-balik Udah study 4 nih Karena kan kita berhadapan Sama keganasan ya Dan untung waktu itu Deo masih bisa dioperasi Karena untuk Solid-solid tumor Yang tumor-tumor Pandet seperti itu Targetnya adalah Kita angkat tumornya kan Jadi jangan takut Misalnya dia kankernya di mata Terus matanya diangkat Terus gak mau Kadang-kadang mereka Kabur duluan gitu Karena matanya mau di Apa namanya Mau diangkat gitu kan Putar dong sebelah Alhamdulillah Kalau masih bisa diangkat Karena artinya tumor itu Belum menyebar Sejauh hidupnya Kalau dokter itu Udah gak bisa angkat Berarti udah menyebar Jadi harus dikecilin dulu Harus kecilin dulu Nanti karena biar Lapangan operasinya itu Juga agak mengecil Daerah yang dirusak itu Juga agak lebih Kecil Terus luka operasinya Juga gak sebesar itu Jadi Intinya adalah kombinasi Kalau treatment itu Kita ngomongin cancer Itu kombinasi Antara kemoterapi Tadi Operasi Dan radiasi Itu prinsip utamanya Cuman yang sekarang adalah Treatment-treatment ekstra Yang Di luar itu Yang advance Yang mungkin memang Kalau di anak itu masih Belum sebanyak dewasa sih Pilihan Treatmentnya Karena kan kalau di dewasa Lebih banyak yang targetnya terapi Segala macam Jadi lebih Fokus gitu Kita bisa periksa genetiknya tertentu Terus nanti obatnya Cuma nyerang sel kanker yang itu doang Oh Gitu Itu kartisel bukan Iya mirip-mirip seperti itu Cuman kalau kartisel Kita tuh kayak Mensenjatai badan kita sendiri Untuk muduhin si Sel kanker Terus kalau ada kartisel Gak perlu pakai kemo gitu Enggak Tetap Jadi kartisel itu Biasanya Dia tetap Treatment utamanya adalah kemoterapi Kemo tuh diapain sih Oh iya Sorry ya Kemoterapi itu Dia Banyak Ininya Apa namanya Regimennya Jadi maksudnya Hei bahasanya ribet Banyak Banyak contoh obatnya Jadi ada yang Ada yang di infus Infusnya ada yang tadi 24 jam Terus-terusan 5 hari Ada yang cuma 1 hari Atau ada yang di one shot aja Yang disuntik pulang Itu juga bisa Ada yang disuntik kayak vaksin biasa Itu juga kemoterapi Itu juga masuk kemo Karena kita Ya kan Naisya kan Waktu dalam sehari kan Mungkin bisa masuk 3-5 obat Segala macam Ada juga yang diminum Ada yang diminum juga Kok juga ada yang butuhnya obat Oral gitu Jadi ada yang suntik Mostly suntik sih Tapi ya Kalau lekemi ya Banyak Ada yang juga masuk lewat Tulang belakang Jadi Jadi disuntiknya di tulang belakang Itu untuk mencegah Apa namanya Penyebaran ke Otak juga Kita kasih Obat Buat ke Cairan otak Lewat cairan otaknya Kita masukin obat Ini anak-anak bisa Mengalamin semua itu Bisa kok Bisa kok Bisa kan Bisa Kalau anak-anak itu Abis kemo Nangis Abis itu lari-lari Bahagia Ya kan Ya paling kalau mereka Ngerasa gak nyaman Sakit Atau lagi demam Gak mau makan Muntah-muntah Iya Tapi sisanya di luar itu Mereka Gak tahu Kalau mereka tuh sesakit itu Sebenarnya Ini Ini yang Bedanya sama orang dewasa Atau Remaja Remaja itu lebih susah Kalau kena cancer Karena mereka udah tahu Mereka udah pinter Udah bisa googling sendiri Mereka Tahu prognosisnya Apa outcome Mereka kayak apa Itu depresinya luar biasa Kita tuh agak Kesusahan untuk Kalau untuk dokter anak ya Kita kan ngantasin dari yang bayi Baru lahir sampai Remaja 18 tahun Nah yang udah Mulai-mulai di atas 12 tahun 15 tahun udah SMA gitu ya Itu lebih Pengen Luluh diri Pengen Aduh banyak deh gitu Jadi Udah tahu lah Aku gak bisa diobatin lagi Ngapain aku di rumah sakit Pengen pulang Marah sama ini Karena aku gak bisa Karena kan selama ini kan Dia hidup Baik-baik aja Iya Ada yang juara satu Ada yang hafiz Udah Quran Ada yang jago basket Jago apa Segala macam Itu tiba-tiba Bum dunianya hilang Iya kan Itu yang mereka Sedih Itu yang makanya mereka Mereka butuh bantuan psikiatri juga Untuk itu Tapi kalau anak-anak Umurnya di bawah 5 tahun Waktu sakit Mereka gak tahu itu Iya Dan itu pengaruh sekali ya Mental itu pengaruh gak sih Untuk penyembuhan kanser Iya Banget Karena kan mental itu Kalau mereka happy Mereka makan Biasa Tapi kalau mentalnya udah down Udah gak mau Ngapain Jadi pinter-pinter kita lah nih Emak-emaknya Untuk cari bakal Iya kan Iya kan Kayak sih Dia aku tanya Waktu Singapura kamu ngapain Jalan-jalan Buat dia Dia ngertinya pada saat disana itu Jalan-jalan Jalan-jalan Jadi dia gak inget Kekemu apa Kamu gak inget disini Enggak Aku jalan-jalan Kita kesana lagi Kita mau Setelah makanya Jadi yang bener Dokter bilang sih Kalau udah selesai Dikemu gitu kan Habis muntah Besokannya Dia cerah Nyanyi-nyanyi Main gitu kan Jadi ya Yang dokter bilang Kalau masih kecil Dia masih bisa Diatur ya dok ya Masih terjaga mentalitasnya Dikompar dengan Kepada aja Ya Mama Deo ini Ini amazing sih Ini amazing Kepadaan dok Iya Aku disana nih dok Ketemu sama Mama Deo ini Sering di klinik Gak pernah Sekalipun aku Dan Mama Deo sendiri loh Cuma berdua sama Deo Tuh pas apalagi Masa pandemi kan Lockdown lah Gak bisa siapa-siapa Gak bisa dateng Jadi dia berduaan aja nih Sama Deo nih Gak pernah sekalipun Kelihatan sedih Berat Muram Apa enggak Setiap kali ketemu kita Dia selalu Dalam keadaan Hei kak Apa kabar kak Kak Terselah Ngapain dok Kak Sini 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 Suka tahu gak kak Jadi kerjaan Mama Deo ini Bagi-bagi Tahu yang dia bikin sendiri Untuk kita-kita Yang main-main Bukan bikin sih Aku beli di pasar Oh iya beli di pasar Habis itu dibagi-bagi Berbagi ke bagian Kok bisa bangun mentalitas Kayak begitu Sedangkan Dalam keadaannya Iya Maksudnya Melihat Denada Saya tahu Denada seberapa kuat Tetap Hancur pada saat itu Aisyah Sedangkan Mama Deo Bisa dapat cerita begitu Dari Denada Dari mana How Pola pikir apa yang terjadi Mungkin sama Denada pertama Hancur gitu kan Tapi Aku harus berjuang Untuk Deo Karena aku pengen Dia sembuh Jangan Waktu dia Selesai kemo Yang dokter bilang Dia bisa nyanyi-nyanyi Itu jadi Buat semangat Buat aku sih Jadi Yang aku pikirin Aku harus Nangis Harus gitu Gak usah Aku mikir gitu kan Aku harus tetap Semangat gitu kan Jadi kalau aku semangat pun juga Itu anak Juga semangat gitu loh Jadi aku mikir Makanya kalau temukan Denada Yang lain Ya aku biasa aja gitu loh Barang sih Kalau nangis Di kamar mandi sih Dok Sama Ya kan Ya kan Nangis di kamar mandi Udah nangis Udah segera lagi kan Tapi aku gak mau Orang lain tahu Kalau kita tuh Diam Buat apa gitu loh Justru aku Kayak Ketemu ke Denada Yang lain Kasih semangat Yang lain gitu loh Semangat Jadi Jadi Dia tuh Kayak ada motivasi gitu loh Kak Ya kan Doktor bilang kan Jadi ada semangat Oh iya Lu bisa Gue bisa Ya mungkin Ada kekuatan Tuhan juga lah ya Pasti Itu Tuhan yang nomor satu Pasti nomor satu Nah gitu pun juga Kita ada temen Saling dukung Denada yang lain gitu kan Aku jadi merasa Gak sendiri gitu loh Jadi aku merasa Wah ternyata Biapun di negara orang Itu aku ada temen Iya Nah itu sih yang membuat aku kuat Jadi Kalau dateng yaudah Biapun Misalkan yang muntah Atau gimana Yaudah hari itu aja Udah gak muntah Yaudah biasa aja Jadi ya Gak usah terlalu Aduh Kok sedih nih Enggak sih Iya Maka sedihnya di kamar mandi Gitu kan Kita berkawar mandi aja Abis itu kita cuci Kita keluar Ketemu anak Udah happy lagi Yang penting anak Lihatnya kita happy Karena itu Kita percaya bahwa Itu ya Seperti tadi dokter bilang Itu bisa membantu Anak itu Mempunyai positivity juga Ya energi yang positif juga Dia juga lebih happy juga Dan Walaupun gak mudah ya Melihat anak Apalagi habis menjalani kemu ya Apa sih yang dilihat Dari anak setelah menjalani kemu Seperti apa sih Rambut rontok semuanya Bulung mata Alis Pokoknya berbulu semua rontok Jadi waktu dia rontok Di kasur kita ngutin Sedih siampun Gue kasih siampu yang mahal-mahal Biar numbuh rambutnya kan Tiba-tiba rontok Yaudah Lihatnya numbuh lagi Jadi aku pikir Lihatnya numbuh lagi Jadi pikirannya gak usah negatif Ya apapun Biar pun nyapu sedih Lihatnya numbuh lagi Jadi istilahnya Yang penting dia sembuh Kayak dokter Singapura bilang Dia mau makan KFC ini dok Aku kasih dok Dok dia bilang Kasih makan Dia mau makan apa KFC Aku beliin jauh-jauh Makan tuh dok Dia pun makan setengah Yang penting makan Jadi dia mau apa Aku beliin gitu loh Misalkan kayak Waktu itu minta cincau kan Aku minta Kirimin dari Jakarta Bikin tuh dok Cincau ada peras-peras Kasih makan sama dia kan Aku bagi-bagi gak sharing Yang penting dia happy dok Dia mau makan apa Aku kasih Aku juga birel Tapi sebenernya kan Nggak boleh makan daging enok ya Sebenernya gimana sih dok Itu jauh-jauh Bukannya Kita harus hindari Karena aku juga mengalami itu dok Pada saat itu Aisyah lagi Kemo Yang gila-gilaan gitu Terus dia lagi drop banget Jadi nggak mau makan Jadi salah satu kemo itu Kalau di Aisyah dulu tuh Muntah-muntah Jadi setiap kali Jangankan makan Minum air putih Keluar Tapi terus Kalau pas lagi kena 6MP Nafsu makannya gede dok Semua pengen dimakan Karena dia moody banget kan Eh Deksa Sorry iya Deksa tuh Deksa tuh steroid deh dok Kalau kena lagi kena itu Wah mau makan Apa semua mau makan Tapi nanti begitu dia Jadi dia misalnya udah ngayal nih Ibu aku kepengen Apa Ayam goreng tepung Misalnya gitu Fried chicken Dia udah ngayal tuh Di otaknya dia Fried chicken rasanya apa Ternyata pada saat dia makan Aku nggak tau deh Apakah itu merubah Pelletnya dia Rasa di mulutnya Sehingga dia merasa Tidak sesuai dengan bayangnya Itu bisa Merah 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 manis Jerit-jerit Karena dia merasa Kenapa nggak enak Nggak sesuai dengan Apa yang ada bayangan Dan ekspetasi dia Jadi muntah-muntah Terus Moon face Kalau pas lagi kena Deksa ya dok Terus Jadi mukanya jadi bulut Gitu Bulut kayak Kayak cabi Banget gitu Terus udah gitu juga Rambut itu udah pasti rontok Sebenernya Apa sih yang terjadi Pada saat kemoterapi itu Kenapa kok bisa sampai Sampai orang pada kabur-kabur Nggak mau Begitu denger kemo Langsung Ya karena Udah takut duluan sih Menurutku Kalau nanti Aku udah panjang Udah bagus Hilang Itu kan rontok Nanti aku nggak mau Napsu makan Muka aku berubah Jadi kurus Nggak mau makan Itu kan Itu pasti ada Perubahan fisik Itu kan Apalagi orang yang sangat Memperhatikan fisiknya Itu kan sangat akan Mengganggu ya Dan itu Amadia tuh udah takut duluan Padahal Sebenernya semua pilihan itu kan Di dalam hidup kita harus lihat Risk and benefit Iya kan Walaupun ini berat Dijalanin Tapi benefitnya itu lebih tinggi Daripada kita enggak Gitu kan Ya itu kita ambil aja lah Kita Kalau buat saya Kita kan manusia ya Semua orang manusia Udah ada takdirnya masing-masing Umur udah Ada takdirnya juga Gitu ya Maksudnya kan kita Udah dikasih Jatah lah umur kita Di sini berapa Cuman buat Kita sebagai manusia Adalah kita Bisa Semaksimal mungkin Apa ya Berusaha Menjadi manusia yang baik Selama di dunia Kan gitu kan Jangan sampai nanti Kalau kita nggak Melewati treatment kemu Terus nanti menyesal What if What if nya itu ya Ya karena itu yang akan Menghantui seluruh hidup gitu kan Sepanjang hidup tuh akan Akan terus Coba ya aku dulu begini Coba ya aku begini gitu Jadi Aku kalau buat pasienku Kalau emang mau itu yaudah Asal mereka tahu Risk and benefitnya Iya Karena balik lagi Yang akan ngejalanin itu bukan aku Sebagai dokter Yang akan ngejalanin keluarganya Mungkin waktu itu Pilihan Keluar negeri saat itu kan Pilihannya karena Obat-obatan lagi Agak susah ya dok Ya mbak ya disini ya Jadi waktu itu Sempat ada di Indonesia itu Kita agak sulit gitu loh Senasional itu Karena obat kan Masih sebagian impor Iya Jadi Nggak ada nih Seminggu nggak ada obat Bingung kan Iya Nah itu dia gitu Kan gimana That's why Makanya waktu itu Gimana ya dok ya Gini 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 gitu Terus kan kita diskusi Ya udah All or none gitu ya Ya udah terbang Terbang gitu Jadi karena Kalau memang Apa namanya Memang Istilahnya tuh Intinya kita berusaha Semaksimal mungkin Walaupun nggak sampai Destroy yang lain ya Cuman kita berusaha Semaksimal mungkin Udah Sampai nanti Kalau ada apa-apa Nggak penyesalan Itu aja sih Udah melakukan yang terbaik Udah melakukan yang terbaik Karena hasil akhir itu Balik lagi ke Tuhan kan Tapi sebagai manusia Kita udah melakukan yang terbaik Apalagi ini buat anak Iya Kalau buat anak kan Kita pengennya all out kan gitu Kita melakukan yang terbaik Jangan sampai kita nanti Nyesel sama anak kita sendiri Merasa terus abis itu Kita bersalah gitu kan Orang anak sakit aja Kita yang salah Iya kan Rasanya kan seperti itu Apalagi kalau kita nggak melakukan Nggak pernah merasa Melakukan yang terbaik Buat anak kita Itu sih sebenarnya Boleh nggak Mohon maaf nih sebelumnya Mama Deo ya Kalau mengulang memori Yang terdahulu Ini karena Balik lagi Kalau tadi Denada kan udah ngomong gitu loh Banyak orang takut Akhirnya Untuk mengambil langkah pengobatannya Lalu berlari ke jalan yang lain Yang dipikir akan lebih aman Lebih nyaman Tapi kan tidak ada jalan lain Kemo adalah It's a must Kalau menghadapi Cancer Apa sih yang ditangisi Pada saat di kamar mandi itu Tangisi Apa yang tangisi Kadang-kadang Mungkin Merasa Yang dokter bilang Merasa diri setalah Kenapa bisa Sampai Deo kena gitu kan Apa Karena makan Karena kan yang dokter bilang Banyak Kemertuala Lu kasih makan salah Dok Kita sebagai orang tua Mana mungkin sih kasih makan Anak salah gitu loh Kalau bisa Kasih yang paling bagus gitu kan Tapi emang Harus kena Aku pun juga gak mau kan dok ya Misalnya Anak yang dari kecil Aku ngedehin gitu Tiba-tiba harus Kena kanker Itu sih Yang buat aku Bukan nyalain Tuhan Tapi nyalain diri sendiri gitu loh Terus apalagi terima Kata dokter harus operasi lagi Apalagi nih gitu Kok operasi lagi Terus mata yang gak bisa Ketutup Nah disitu sih Kadang-kadang Nangisnya Tapi setelah nangis Jadi lega sih Yaudah Kita mesti jalanin Jadi danta pilih Mau gak mau yang dokter bilang Putusnya dari kita ya dokter Gak mau aku mesti jalan lanjutin Apapun yang terjadi Jalanin terus Jadi rasa bersalah Rasa bersalah Rasa mempertanyakan Kepada diri sendiri Sebenarnya apa sih Sebenarnya ini pertanyaan Yang aku tanyakan ke Prof Lia dulu Dan juga aku tanyakan ke dokter Francis yang ada di Singapura gitu Salah saya ini dimana Gitu Karena kita merasa Sudah melakukan Of course Sebagai seorang ibu Kita pasti udah kasih yang terbaik Kita kalau bisa Kita makan Nasi sama garam Gak apa-apa deh Tapi anak kita makannya Salmon Ape Organik Kamu segala macam Istilahnya kan begitu dok Dan Aisyah pun Selama dulu makan Itu Tanganku yang harus melihat Membeli Memotong Segala macam Jadi aku tahu Makanannya yang masuk Tapi kan tadi Dokter pun sudah menjelaskan Bahwa sebenarnya Apa yang menjadi pemicunya pun Masih belum diketahui Bagaimana dengan makanan dok Karena tadi sempat dibahas juga kan Kita belum sempat Tadi Aisyah dulu pada saat lagi Kemo-kemonya itu Gak bisa Gak mau makan Terus dia tiba-tiba Pas lagi ada Prof. Allen gitu Salah satu profesor Dino Terus lagi di dalam gitu Terus Udah makan belum Ditanyain gitu Sama Prof. Allen kan Terus Aisyah bilang No I don't want to eat Dia bilang gitu Yalah lagi muntah-muntah Muntah-muntah kan dia Terus dia bilang Ayudah coba apa yang Kamu lagi kepengen apa Terus dia diem I want nugget Nugget dari tempat Apa sih Ada jump food di bawah Apa McD Apa-apa gitu Burger King di bawah Aduh itu kan I want nugget I only want nugget Terus gue ngeliat Prof Terus Prof Dia bilang It's okay Mami Beliin Dia bilang gitu Karena dia gak mau makan Sama sekali Dia tidak mau makan Sama sekali Udah berada-ada dia makan Muntah-muntah Muntah-muntah gitu Nah tapi Berhubungan dengan makanan Pendapat dan paham Orang-orang yang mengaikkan Penyakit kanker ini Dengan makanan Sebenarnya ada hubungannya Gak sih dok Intinya tuh sebenarnya Kalau buat saya sih Hidup sehat ya Oke Ya hidup sehat tuh kan bisa macam-macam ya Gaya hidup sehat itu Bisa dari Aktivitas kita sehari-hari Makan juga Kita pilih yang sehat-sehat Jadi bagaimanapun Kita tetap Menjaga Biar badan ini Tetap sehat Jadi Ya mungkin sekali-sekali Cheating lah ya Maksudnya Kita pengen ini Tapi kalau kita udah terbiasa Makan yang sehat-sehat Yang gak sehat kan jadi Gak kemakan sih sebenarnya Harus udah kenyang ya Kecuali lapar mata Itu ya Kalau dengan iklan ya Buka itu sosmed Review makanan Sate Taicha Bupang Kulit Bupang apa Iya iya Oh gitu ya dok Iya jadi tetap kita tahu Mana yang sebenarnya Baik buat kita sendiri Karena yang dicegah tuh juga Bukan cuma kanker loh Karena tapi kan ada penyakit Tidak mendularan lainnya Iya Gitu Kita banyak Kita Kita gak makan yang manis-manis Terlalu manis Atau sekarang kan terlalu banyak Dessert-dessert yang enak-enak gitu ya Manis Gula Segala macem itu ya Kita hindari Kita gak menghindari Gak cuman menghindari cancer Tapi kita menghindari Penyakit yang lain Penyakit yang lain Yang bisa ditimbulkan dari situ Iya kan bisa sakit gula Bisa sakit macem-macem Yang mestinya gak usah didapat Kalau kita makannya lebih benar gitu sih Dok Tapi gula Hubungan gula dengan cancer Katanya Oh iya itu Makanannya cancer adalah gula Itu benar gak sih dok Kalau buat anak-anak sih Tahu saya ya Sejauh yang saya tahu Itu memang tetap kita Anak-anak itu Butuh tetap karbohidrat Gula Itu tetap butuh Asal kita tahu Itu makanannya seimbang Nutrisinya seimbang Dan gak terlalu banyak Yang lemak goreng-gorengan Segala macem Yang kayak gitu Yang gak sehatnya itu loh Terus yang terlalu banyak Processes food gitu kan Processing yang Yang makanan Yang nugget itu tadi Karena sebenarnya Saya sih suka kasih lah Maksudnya kadang-kadang Mereka gak mau makan Sama sekali apapun Yang mau Cuman itu doang Itu juga Kalau dikasih Pak Link Makannya seberapa sih Gitu kan Itu cuman kayak Yang penting aku Dipedulikan loh Sama orang tua Dipedulikan loh Sama dokternya Itu aja sih Feeling itu aja Kalau misalnya Oh gak kok ternyata Kadang-kadang anak tuh Cuman pengen ada Oh aku berhasil Kok ini gitu Jadi bukannya Tapi bukannya Terus tiap hari Jadi makan nugget gitu Bukan artinya Kita membolehkan Terus-terusan makan nugget Enggak gitu Tapi tetap kita tahu Batasan mana yang baik Karena kan Itu semua kebiasaan ya Kalau kita terbiasa makan Salat Atau terbiasa makan Yang organik Nanti kalau yang Makanannya gak organik Kayak kita gak suka Atau makan Yang pokoknya kita Biasa makan jajan Yang manis-manis Begitu gak manis Kan jadi gak mau Gitu kan Itu kan sebenarnya Kita kebiasaan aja sih Lifestyle Habit Gitu ya Kita cari yang Sehat lah Karena gak cuman cancer Doang yang kita Jaga Emang itu bisa Jadi gini Kalau Jadi gini kan Itu kan kemo itu kan Zat aktif ya Jadi maksudnya yang sangat Lumayan Karena kan targetnya Dia membunuh sel kanker kan Sel kanker itu kan kuat banget Dan itu Kalau yang namanya kemoterapi Itu bisa sedikit Itu merusak sel normal juga Oke That's why Kalau kita Apa namanya Pasien yang habis kemo Itu kan di infus Segala macam ya Atau dia minum Obat cancer Atau obatnya itu Kimia-kimia Nah itu Tetap bisa Diekskresikan Yang bisa keluar Dari tubuh Lewat Lewat purin Lewat fesis Segala macam Lewat keringat Segala macam Nah tapi emang Kadarnya kita gak tau Cuman That's why Kalau bisa Produk-produk hasil Kemoterapi itu Jangan sampai terpapar Itu sih Sebenarnya Oh si produk Kayak si obatnya Bukan orangnya Bukan orangnya Oh Langsung inget Gue Kemarin temen gue Abis kemo Gue selaman Itu bisa nyamper ke gue Enggak Karena itu kan Jadi cancer itu Bukan sesuatu yang menular Juga bukan sesuatu yang diturunkan Juga Kalau buat ngomongin anak ya Tapi yang kita harus hindari adalah Kalau misalnya dia Lagi kemoterapi Yaitu Yang pipisnya Atau fesisnya Yang kita kan gak tau ya Berapa banyak sih Sebenarnya yang dikeluarkan Produk-produk Yang kemo-kemo Sisanya itu Oh my god Jadi urinnya termasuk limbah Medis Masuk kantong yang kuning dong Iya 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 Oh jadi gitu dong Ceritanya Makanya kenapa Tidak Disarankan Gak boleh Tidak disarankan Untuk kena Untuk deket-deket Anak bayi Seperti itu Karena kan imunnya masih lemah Iya Terus karena Kalau abis kemo gitu Gak boleh deket Misalkan kayak Di Singapura kan bilang Abis kemo tuh gak boleh Deket binatang Terus juga Daun-daunan Kalau kering kan tuh Gak boleh Jadi Jadi mesti di rumah gitu Jadi kalau kemo itu Kita kan Menurunkan sistem imun ya Kita kan menghancurkan sel kanker Itu termasuk menurunkan sistem imun That's why kita Jadi anak cancer itu Bukannya gak boleh Ketemu orang Karena kita akan menularkan cancer Tapi dia mudah sekali Terkena penyak Terkenali teringki Gitu Jadi kebalikan kita Mungkin kita cuma sesek Gitu Di dia bisa ke depi lah Gitu Parah gitu Jadi Karena imun Si anak yang lagi kemoterapi itu Lagi down banget Jadi Gak Di udara kita ini kan Emang Ya bisa aja Bisa sakit ya Di dia bisa jadi sakitnya Mungkin kita tiga hari Mungkin dia bisa dua minggu Gitu Makanya Jauh-jauhin dari Binatang-binatang Karena gak tau kan Binatang bisa bawa virus Bisa bawa penyakit juga Gitu kan Atau yang Daun-daunan apa sih Yang disuruh itu Takutnya bikin Dia alergi Iya Apa namanya Serbuk Pollen Segala macem Dia jadi pilek Makin lah pilek Karena infeksinya Gitu-gitu sih Memicu-memicu aja Hindari kerumunan orang banyak juga Tapi di Jakarta sama gitu juga Soalnya temen aku Orang Kemur di Jakarta tuh Gak ada Gitu Makanya aku bingung Aku di Singapura Gitu kan Mungkin kan Kadang-kadang ada ya Ada bukunya ya Ada bukunya juga kan Makin lah Gak boleh dekat-dekat Binatang Ada pohonnya gitu Oh Gue gak disuruh Ya udahlah Jadi makanya Sesini beda Karena itu sih ya Maksudnya Penting untuk Punya Foundation Maksudnya gini Yayasan itu penting Untuk memberikan edukasi Seperti itu Karena kan tadi dokternya Udah cuman sedikit ya Waktu kita ketemu pasien Itu juga cuman sedikit Gitu Jadi Kadang gak bisa tuh Menjelaskan A sampe Z Betul Makanya ya inilah Salah satu Yang bisa Mengedukasi Itu Seperti ini Yang sosmed Apa segala macem Atau Yang di Apa Yang di share Orang-orang kan sekarang Dokter-dokter juga Udah mulai banyak kan Yang edukasi-edukasi Seperti itu Kenapa? Karena Gak mungkin tuh Satu Kalau Yang di sosmed Atau di Instagram Atau dimanapun Itu kan kita bisa lihat Dan semua orang bisa lihat Dalam waktu yang Bersamaan Dulu memang kita Yang kasih buku itu Foundation ya Ya foundation Yang akhirnya Banyak sekali Memberikan kita Mungkin menyambung Lidah para dokter Gitu ya Kepada kita Hal-hal yang Jadi kita dikasih Guide book Gitu Tebel Serius loh Tebel gitu Buku guide tebel gitu Kayak Apa aja sih yang The do and don'ts gitu Iya Dan apa aja Kira-kira kemungkinan Yang akan kita hadapi nih Di depan Gitu Iya bahwa anak Nanti akan merasakan Tidak nyaman Habis kemo Mungkin dia akan merasa Memuntah-muntah Apa Mungkin akan ada Sariawan Ada satu kemo Yang dijalani oleh Dia juga gak Yang mulutnya Jodis sariawan Semuanya MTX ya dok ya Ya MTX namanya Jodis sariawan semua Nah itu kalau lagi kayak gitu Gimana caranya Gitu Jadi ada buku panduan Perdomanya gitu Yang kita baca Nah itu salah satunya Dibilang Hindari kerumunan Apa gitu-gitulah Oh my god Jadi pada pindah ini Makanya aku bilang Kalau misalnya Orang tua Atau keluarga yang Anaknya kanser tuh Aku salut banget sih Karena kan perjualan mereka Luar biasa Dokter kok bisa kuat sih dong Gak tau Iya Iya Aduh ya ampun Saya baru denger kirisannya Sedikit Karena mereka kuat sih sebenernya Aduh ini bener ya Saling ya Semuanya saling harus Saling support ya Support sistem tuh penting sekali ya Untuk Untuk orang Yang ada di lingkungan ini Memang kita Terkoneksinya Karena ini ya Agak beda gitu Jadi Dokter-dokter hemat oonko Mungkin agak beda Sama dokter spesialis yang lain Rencana kan koneksinya tuh udah Ya beda lah Iya Jadi kita kayak Jadi bonding sendiri Jadi it's not It's more than just Dokter ke ibu pasien gitu ya Kita udah punya bonding sendiri Yang Membuat jadi lebih spesial gitu Dan Ya kayak Dokter Ludi ini ya Prof Lia itu Adalah salah satu Inspirasi yang Membuat Salah satu dari doaku Adalah sekarang Oh Mudah-mudahan Tuhan izinkan Aisyah jadi dokter juga Amin 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 Iya Jadi 60 Jangan 60 doang Karena sedikit sekali Tapi Apa sih tantangan terbesar Untuk Menjadi Dokter spesialis Hematologi Onkologi Anak di Indonesia Oke Di Indonesia ya Banyak banget Banyak banget Susahnya Obat-obatan Yang kadang-kadang terjadi Itu aku sering banget sih Jadi dapet Jadi kalau aku di Rumah sakit kan Di rumah sakit pemerintah Itu Sehari Pasien yang dirawat Mungkin ada 50 30 Satu hari Dirawat Eh sorry Ada 30 40an lah Mungkin yang sama-sama Konsul total Bisa sampai 50an Itu yang dirawat Yang di poliklinik sendiri Mungkin bisa sampai 80 120 Gitu Bisa dibayangkan kan Gimana kita Ya gitu Jadi Working time itu Emang gak Bisa di Ini sih Bukan artinya kita Jadi Oh dokter ini Raktik terus Uangnya banyak Enggak Cuman emang karena Orangnya gak ada Bayangin mereka kan Kalau anak cancer itu Kita benar-benar Gak bisa nunggu Bukan yang Bukan Bukan appointment Yang bisa waiting list Ya Iya gak sih Betul Betul Mau konsul Besoknya udah harus Ditangani Karena semuanya Menurut kita Udah gawat darurat Kalau enggak Mungkin minggu depan Udah gak ketemu Kali gitu kan Itu yang kita beda Sementara kalau mungkin Yang lain Mungkin bisa waiting list Oh antrian bisa sampai Sebulan Dua bulan Gitu ya Tapi kalau untuk cancer Kita gak bisa nunggu Makanya kita Ya capek ya capek Di jalan Itu gak cuman Kepasiennya doang Tapi kita juga Masih berhadapan Sama tantangan Obat Di Indonesia Yang tadi aku bilang Aisyah waktu sakit Pas lagi sakit Itu saat itu Memang obat lagi Stoknya agak mandek sedikit Nyarinya tuh agak susah Kita harus calling Sana sini Mana yang masih ada Stok gitu kan Ya kan kita jadi Gak ada jaminan juga kan Untuk obat-obatan Jadi sustainability obat tuh Di Indonesia juga Masih belum bagus Tapi sih sekarang Alhamdulillah Udah mulai diperbaiki Kenapa? Karena Kalau awareness Pemerintah Tahu tentang pentingnya Kanker anak Walaupun 5% Kadang-kadang kan orang 5% Udah lah Ngapain sih orang dikit Gitu kan Tapi banyak Makanya Survival kita Itu belum bisa Setinggi di luar Karena itu satu Obat-obatan Masih belum lengkap Di sini Terus Kalaupun dia BPJS BPJS Alhamdulillah Sangat membantu Karena semua Bisa mendapatkan Pengobatan Kemoterapi Radiasi Operasi Tanpa bayar Tapi memang Ada sebagian Yang harus Keluar sendiri Belum bisa dibayarin Sama pemerintah Karena memang Biayanya mahal sekali Gitu kan Ya mungkin bisa sampai Puluhan juta Ratusan juta Sekali keluar Gitu kan Tapi Gak usah khawatir sih Menurut aku Yang kayak gitu-gitu tuh Semuanya udah ada Rezekinya masing-masing Ya kan Sekarang udah banyak Yang bisa Orang kan pasti Donasi kan banyak Gitu kan Galang dana Segala macam Itu tuh Usaha kita aja gitu Nah kadang-kadang tuh Kita juga sampai mikirin Kesitunya Ini gimana ya Kalau pasien ini Kita mau diagnosis nih Tapi gak ada Gak ada Uangnya Gitu kan Artinya kan kita harus Telepon sana Telepon sini Gitu Itu kan yang bukan Urusan kita ya Sebenarnya Tapi ini dilakukan Bukan lah Iya Itu kita Ya satu Cariin donatur Dua Apa namanya Cariin obat Ada dimana Kadang-kadang Harus Kirim dari luar negeri sendiri Gitu kan Itu yang Gitu lah gitu Terus udah gitu kan Mereka Keluhan Bisa kapanpun kan Jadi handphone pasti Terus-terusan Ada 30 jam sehari 30 jam sehari tuh kerja Iya gitu Dan Dan memang Gak cuman Kita gak Cuman melakukan pelayanan doang Aku nih Sebagai dosen juga Juga harus ngajar juga Diskusi juga Penelitian juga gitu Jadi Full sebenarnya Udah married belum sih Do Sempet gak sih Bener-bener Ya Sebenernya gitu Gitu loh Masuk kecil Sempet merah gak sih Dokter-dokter ini Gitu loh Ada kok Ada kok Dunianya ada yang begitu Sempet ya tetep ya Oh luar biasa Syukur deh ya Kirain kagak sempet Ini cariin satu dulu Tapi luar biasa ya Itu emangnya dibilang Pekerjaan Sebagai dokter tuh Di mata aku tuh Bukan sebuah pekerjaan Itu pengabdian Iya betul Itu pengabdian Dan betapa Ya mungkin dokter Gak ngerasain ya Tapi di mata kami Gitu ya Selama-lamanya Kita tuh Berterima kasih Dan mengingat Dokter Kayak buat aku ya Dokter Prof Lia Dokter Francis Dan semua dokter Dan suster Yang udah selama ini Bantuin Aisyah Di masa pengobatan Itu selalu menjadi bagian dari Doa-doa aku Jadi selalu Aduh Terheru Tapi begitu lah dok Jadi ya tantangannya banyak ya Tapi Kalau Didasari dengan Ya itu tadi ya Compassion Rasa peduli Rasa kasih Rasa cinta Pengabdian Itu pasti Insya Allah Berikan jalannya Dan memudahkan Nah kalau Mama Dewa ini kan Mungkin banyak ya Yang sekarang ini Sedang menjalani Siapa tau nih Ibu-ibu Yang lagi menjalani Journey Dan perjuangan Yang seperti dulu Mama Dewa alami Mendampingi Anak-anaknya Berjuang Menjalani Kemoterapi Radiasi Boleh gak bagi tipsnya Atau mungkin Menguatkan Para ibu Para orang tua Yang sekarang ini Lagi berjuang Hmm Secara anakku sih Tetap semangat ya Tetap semangat Semangat Sabar Sabar Karena ngadepin anak tuh Kalau lagi Habis selesai kemu Itu bad mood Badi banget ya Kitanya juga Aduh capek Iya Jadi intinya ya Sabar nih Banyak-banyak sabar Banyak-banyak sabar Terus Apa yang dikatakan dokter tuh Kita ikutin Nah itu juga Nah jadi kan istilahnya Karena kan dokter yang tau Iya Makanya aku sih Sama dokter Miriam juga Apa ya Jadi penolong aku Aku juga untuk dewa Jadi waktu Disuruh balik Udah selesai Sedih juga sih Ya kan kayak sekarang Kayak kangen juga kan Iya Iya Gak usah terlalu kangen sih Tari Iya Pas lagi jalan-jalan Iya jalan-jalan aja Mampir doang Mampir doang Bawa aja sesuatu Dia boleh ngalik Pulang lagi Jadi intinya ya Itu doang sih Semangat gitu kan Jadi sabarlah Berdoa sama Tuhan Minta petunjuknya semuanya Karena Tuhan tidak mungkin Menaruh kita di sebuah Perjuangan dan perjalanan Tanpa pertolongan Tuhan Kadang-kadang pertolongan Tuhan itu Datang dalam berbagai macam bentuk Bia gak mesti selalu Dalam bentuk Uang Uang banyak Iya Tapi pertolongan itu bisa datang dari ya Seperti mungkin bertemu dengan dokter Seperti dokter Ludi Ternyata kita kerap ya Iya Aku bayangin dokter Ludi Kayaknya Ini udah tua nih Tegel kan ternyata Masih muda cantik Aduh Udah deh Dan very smart Yaudah lah ya Namanya dokter Udah pasti ceredas Dan bright gitu Tapi kalau boleh nih Di kesempatan ini dok Aku pengen Ngucapin terima kasih sih Buat Masyarakat Indonesia Dan mungkin disini Di Singapura juga Yang rajin donor darah Iya karena Kenapa donor darah penting sekali Untuk cancer Nah Ini kayaknya pernah nonton Udah mau selesai Eh Baik lagi Ini penting soalnya Kenapa donor darah Iya soalnya kalau kemoterapi Itu kan yang tadi aku bilang Dia gak cuman Matiin sel kanker doang Tapi kan dia Kena efek samping Yang sel-sel-sel Ikut mati juga Salah satunya Ya pasti HB-nya ikut turun Trombosit ikut turun Leukosit ikut turun Nah kalau HB lagi turun Bisa anemia Kita harus transfusi Karena kan HB gak boleh turun Ngedrop-ngedrop banget Karena kalau ngedrop Bisa sampai 5 6 Cuman setengahnya Itu kan pasti udah lemes Gak mau ngapa-ngapain Kalau trombosit juga Trombosit itu Kalau misalnya kurang Udah pasti berdarah-darah Bisa Bisa gak ketolong juga Kalau gak ada trombosit Jadi sebenarnya Kalau satu orang itu Bisa mendonorkan darahnya Dia sebenarnya bisa Menyelamatkan tiga nyawa Tuh Karena satu kantong darah itu Yang diambil dari dia Itu bisa diproduksi Menjadi tiga macam Produk darah Darah merah Trombosit sama plasma Dan itu sangat dibutuhkan Karena Buat naikin HB Kita butuh darah merah Untuk naikin trombosit Kita butuh Trombosit konsentrat Plasma Kalau kita lagi berdarah-darah Atau ada risiko perdarahan Ya kita kasih plasma Jadi Itu Kalau misalnya Yang paling mudah Menjadi penolong Itu ya jadi donor darah Gak susah kok Jadi donor darah Wih di Jakarta Udah buka 24 jam Iya betul Gampang diakses Udah dapet infonya tadi Enggak sih udah tau 24 jam Kenapa? Karena kan nanti mau puasa nih Iya Nah tolong Kalau mau puasa Itu biasanya Udah langsung drop tuh Stok darah Karena orang kan Aduh udah deh capek Abis gini-gini Tenang aja Itu Mereka kan Buka 24 jam Jadi jangan alasan Abis Allah terawih Donor darah dulu Udah-udah bisa dilihat itu Allah bisa melihat itu Sebagai amal ibadahnya Betul Semua Karena Teman-teman gak bisa membayangkan Betapa menolongnya Betapa darah Yang teman-teman sudah sisikan Hari itu Bisa menolong Seperti Toto bilang tadi Bisa menolong tiga nyawa Ya jadi Aku ingkaris teman-teman Untuk rutin Donor darah Dan baik juga buat kesehatan kan dok Baik banget buat kesehatan Oke Jadi ini intinya Aku mau rangkum sedikit ya dok Rangkum sedikit aja Pertama Kalau misalnya Menemukan Hal yang tidak Biasa pada anak Di bagian kesehatannya Apapun itulah Melihat anak sulatia Seperti biasanya Segera temui dokter Jangan takut Jangan takut Jangan menunda-ndunda Ya Lalu Jangan takut sama yang namanya Pengobatan Kemoterapi Radiasi Atau mungkin Seperti Mama Deo Harus hadapi dulu Deo harus hadapi dulu Namanya operasi Jangan takut ya Karena Nanti bisa dijelaskan Dokter bisa menjelaskan Kemoterapi itu Itu sendiri tadi Sudah disebutkan Bahwa itu dilakukan Untuk membunuh Sel-sel kanker Lalu juga Apalagi itu dok tadi Support system Support system Ya support system Kami itu sangat amat Dibutuhkan Oleh Teman-teman Atau keluarga Yang sedang menjalani Perjalanan ini Tolong jangan Salah-salahkan Para ibu Karena percayalah Kami adalah Salah satu orang Yang paling terpuruk Paling Hancur hatinya Di saat Anak kami Harus menjalani Fonis Yang seperti itu Dan juga Pesan dari Mama Deo Adalah Tetap semangat Berdoa kepada Tuhan Percaya bahwa Tuhan Pasti akan memberikan Jalan yang Baik dan memudahkan Untuk seluanya Gitu ya dok Mungkin ada yang Sampaikan lagi Cukup ya Donor darah Donor darah Yuh Lagi bulan puasa nih ya Stoknya biar Tetap ada Biar teman-teman Mumpung lagi Nilai ibadah kita Pahala kita itu Lagi di Belikan kali-kali lipat Nah mungkin teman-teman Bisa mempertimbangkan ini Sebagai salah satu cara juga Terima kasih banyak Memendiri Terima kasih banyak Doktor Terima kasih banyak Jadi jangan ditakuti Tapi dihadapi dengan Kekuatan Yes Dan semangat Dan dok Dan dok Tapi tenang Insyaallah Bisa disembuhkan Ternyata dok Kanker pada anak itu Bisa disembuhkan ya dok Kanker pada anak Bisa disebutkan Disembuhkan Dan kemungkinan Sembuhnya pun baik Asal ditemukan dalam Waktu secepatnya Sedini mungkin Ditret sedini mungkin Jadi ya Ditemukan dan ditret sedini mungkin Ditemukan sedini mungkin Dan ditret Mendapatkan perawatan Sedini mungkin Jadi sekali lagi Jangan menunda-nunda Langsung Baik ya Kita nonton darah dulu Oke Terima kasih samolanya Sampai jumpa